Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kembali, Ahmad Khairullah Yang akan mendampingi teman-teman di dalam pelatihan upskilling dan reskilling guru kejuruan berbasis dunia kerja Nah kita akan melanjutkan sesi materinya dan di kali ini kita masuk ke materi yang keempat Yaitu implementasi rancangan Dimana di pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya Kita sudah mendesain skematik PCB dan sampai routing PCB atau mendesain tampilan PCBnya nanti Nah disini kita akan memproses lebih lanjut dari hasil yang sudah kita kerjakan kemarin Oke Di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana mencetak PCB Dari awal PCB berupa desain seperti kemarin hingga berbentuk fisik PCB yang sudah jadi Kemudian dari PCB tersebut dilakukan assembly komponen Jadi komponen-komponen apa yang kita butuhkan Kemarin kita pasang pada PCB yang sudah jadi Sekaligus kita solder Seperti itu hingga selesai Sehingga siap untuk masuk ke proses selanjutnya yaitu pemrograman Oke Jadi kurang lebih Seluruh proses dalam pembuatan PCB Yaitu dimulai dari desain PCB Yang kemarin sudah kita lakukan Kita menggunakan Software Eagle Untuk mendesain skematik PCBnya Yaitu apa saja komponen yang kita butuhkan Kemudian kita hubungkan komponen satu dengan komponen lainnya Sesuai dengan pinout-pinout yang kita gunakan Seperti itu Kemudian dari skematik itu Kita lakukan routing Atau menentukan penempatan-penempatan komponen pada board yang akan kita cetak nanti Jadi kalau yang sebelumnya itu hanya skematik saja Maksudnya Di komponen ini Pin ini nyambung ke pin apa Dan seterusnya Nah kalau untuk routing atau pembuatan layout PCB Itu lebih ke penataan letak komponennya Dan Menentukan jalur-jalurnya Seperti itu Sehingga Terjepetalah Sebuah layout PCB yang nantinya akan kita cetak Oke Kemudian Dari layout PCB tadi Kita akan buat menjadi Masker fotolitografi Yaitu Dengan tampilan seperti ini Yaitu dicetak atau ditransfer ke film transparan Kemudian akan digunakan untuk memproyeksikan pola sirkuit ke papan PCB Nah setelah itu Papan PCB dilapisi dengan lapisan fotosensitif atau photoresis Dan terkena sinar UV melalui masker fotolitografi Jadi bagian board atau papan yang terkena sinar akan mengeras Sedangkan bagian yang lainnya itu tetap lunak Jadi Papan PCB nya dilapisi dengan lapisan tadi Kemudian di Kenakan oleh sinar ultraviolet Sehingga terbentuklah bagian-bagian yang keras dan lunak Kemudian Setelah seperti itu Kita akan melakukan Pengembangan dan penyucian Jadi setelah exposure atau proses yang sebelumnya tadi Papan PCB ini akan dicelupkan ke dalam larutan Untuk menghapus bagian-bagian yang Fotoresis yang tidak terkena sinar Sehingga pola yang ada di PCB itu akan terlihat Kemudian setelah itu Kita melakukan proses yang namanya etching PCB Jadi Papan PCB yang tadi Kemudian kita celupkan ke dalam larutan kimia Untuk menghilangkan lapisan-lapisan tembaga yang tidak diinginkan Atau di luar jalur Sehingga menyisakan Pada pola-pola sirkuitnya saja Seperti itu Kemudian setelah selesai Setelah dicuci bersih Dan tidak ada bahan kimia yang tersisa PCB yang sudah selesai tadi Kemudian dilakukan pengeboran Yaitu Bagian kaki-kaki atau Pin-pin yang nanti akan dipasang komponen Itu akan dibor Akan dilubangi Sedemikian rupa Kemudian setelah dibor Kita akan memasang mask atau silk screen Nah gunanya adalah untuk melindungi jalur dari korosi Seperti itu Agar PCBnya ini lebih lama dan awet Kemudian setelah itu Kita melakukan proses assembly atau pemasangan dan penyelederan Jadi PCB yang sudah jadi Kita akan pasangkan kepadanya komponen-komponen yang kita butuhkan Kemarin kita akan memasang ESP32 Kemudian relay Kemudian ada back converter dan seterusnya Itu semua akan dipasang kemudian disolder Seperti itu Kemudian setelah disolder semua Kita lakukan pengujian PCB Nah pengujian PCB ini Tujuannya adalah untuk memastikan Jalur-jalur yang sudah terbentuk Itu sesuai atau tidak Dengan yang sudah kita desain Jangan sampai Jalur yang kita inginkan Untuk terhubung Ternyata tidak terhubung Atau jalur yang seharusnya tidak terhubung Jadi terhubung Jadi untuk menghindari itu semua Maka perlu yang dilakukan pengujian atau pengecekan PCB Nah setelah itu PCB sudah bisa digunakan Jika sudah melalui proses pengujian Dan kurang lebih hasil dari PCB yang kita desain Dan kita cetak dan sudah kita assembly adalah Seperti ini Jadi sudah terpasang Di PCB-nya itu ESP32 Kemudian relay Bahkan converter Dan seterusnya Dan beberapa komponen yang Yang nantinya akan terpisah Seperti LCD Kemudian dua sensornya Nantinya akan dipasang di sini Kenapa? Dibuat seperti ini Karena kita akan menggunakan Kabel yang lebih panjang Untuk meletakkan sensor-sensornya Di bagian-bagian yang kita inginkan Seperti itu Oke jadi Itu dia Keseluruhan dari materi Di pertemuan kali ini Selanjutnya Kita akan melakukan Pemrograman hardware Dari PCB yang sudah kita assembly Kemudian kita akan mencoba Masing-masing komponen yang sudah kita pasang Mulai dari sensor-sensor Kemudian LCD Kemudian juga Masing-masing dari aktuatornya Yaitu Dua relay Oke Jadi seperti itu Terima kasih Sudah menonton hingga akhir video Dan sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati